Pondasi Pondasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah bangunan karena pondasi adalah struktur bangunan paling bawah dan dasar yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur diatasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya Semua bangunan tentu butuh pondasi kecuali kalau anda tinggal di dalam gua Sebagai elemen struktur bawah bangunan dan bagian terendah dari sebuah bangunan maka pondasi langsung berhubungan dengan tanah Kalau bangunannya tidak terlalu besar, ia bisa kali pakai batu kali Kalau bangunannya bertingkat, bisa kali pakai cakar ayam Lalu bagaimana dengan gedung-gedung dengan puluhan sampai ratusan lantai diatasnya? Bagaimana pondasinya? Tentu beda lagi pondasinya Mulai dari pondasi tumbuk-tumbuk sampai pondasi yang dibor inilah dia pondasi terkuat dan terdalam di bumi Putar dulu molennya Aduh, mohon coba lagi Nomor 1. Pondasi Borpail Pondasi Borpail adalah pondasi dalam yang berbentuk tabung vertikal Fungsinya jelas untuk meneruskan beban struktur bangunan diatasnya sampai bisa berpijak pada lapisan tanah keras di bawahnya Untuk membuat pondasi Borpail, pekerja harus menggali lubang vertikal Bukan pakai sekop makan, tetapi mereka menggunakan alat pengebor Setelah lubangnya jadi, masukkanlah besi Bukan tumbal, terakhir tinggal tuangkan corcoran Udah, beres Mudah banget kan kedengarannya Tetapi kenyataan di lapangan tidak semudah itu Ada banyak ujian dan cobaan Dikasih cobaan, malah dicobain Pekerja harus berhadapan dengan cuaca Bagaimana tuh kalau lubangnya becek? Siapa yang mau kuras airnya? Jadi, pengeboran Borpail ini terdiri dari dua cara Yaitu Borpail dan Borpail Mengebor di tanah yang kering tentu lebih mudah Karena mata Bor tinggal diputar dan tanahnya dinaikkan Begitu seterusnya sampai mendapatkan tanah yang keras Tanah yang lembek biasanya rawan untuk runtuh Solusinya yaitu dengan diberikan casing sementara Pengikisan tanah dibantu dengan tembakan air lewat lubang stang Hal ini menyebabkan tanah yang terkikis menjadi lumpur Dan akhirnya terdorong keluar dari lubang Setelah mencapai kedalaman sesuai rencana Pengeboran dihentikan Sementara itu mata Bor dibiarkan berputar Tetapi beban penekanan dihentikan Agar air sirkulasi tetap mengalir terus Sampai sisa tanah terdorong keluar dari lubang seluruhnya Tahap selanjutnya yaitu pembersihan lubang dari sisa-sisa lumpur Agar saat pengecoran lumpurnya tidak bercampur dengan corcoran Setelah lubangnya bersih, besi beton pun dimasukkan Setelah tata letaknya pas, konkret pun dituangkan ke dalam lubang Lubang apa? Terserah ada lubang apaan Biasanya kedalaman lubang ini disesuaikan pada kebutuhan dan juga disesuaikan pada kepadatan tanah Kedalaman borpail bervariasi, ada yang 15 meter sampai 50 meter ke dalam tanah Dalam amat, emang gedung apaan yang borpailnya sampai 50 meter? Itu gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa Tingginya 800 meter Pondasinya sebanyak 192 batang yang masuk ke dalam bumi sampai kedalaman 50 meter Ngomong-ngomong, fondasi ini mampu menahan beban gedung seberat sekitar 110 ribu ton Berat amat Nomor 2, fondasi tiang panjang Mungkin Anda pernah melihat beton yang sangat panjang kemudian ditumbuk hingga masuk ke dalam tanah Kita mah belum pernah lihat Kalau belum pernah lihat, itu loh yang dulu sempat dikira rudal Tiang panjang dikira rudal Emang ngapain dia bawa rudal masuk ke dalam area proyek? Ya, itu tiang panjang Lalu apa bedanya dengan borpail? Secara fungsi ya sama-sama-sama Yang berbeda hanyalah proses instalasinya saja Biasanya tiang panjang adalah tiang yang sudah jadi Kemudian didirikan sejajar dan ditumbuk sampai mentok Eh, jangan dikasih mentok dulu Kita ukur dulu apakah sudah benar-benar lurus atau masih miring Untuk mengatasi hal ini, pekerja akan memberikan kode dengan tangan mereka Eh, itu bukan kode tanda cinta ya Tapi kode kemiringan tiang panjang Oke bos, udah lurus Tumbuk pol Kish 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 Tiang panjang bisa dibuat dari beberapa macam bahan Seperti beton, baja putih maupun baja hitam, komposit Bahkan ada tiang panjang yang terbuat dari kayu Oh, apakah bambu juga termasuk tiang panjang? Eh, saya belum pernah lihat sih disini Tapi disana ada Tiang panjang banyak digunakan karena memiliki beberapa kelebihan Di antaranya lebih cepat pemasangannya karena tidak perlu menggali lubang Pengerjaannya pun tidak membutuhkan pengawasan lebih Karena sangat mudah untuk dilakukan Mudah endasmu Dan juga tahan terhadap erosi Tapi ada juga tuh kekurangannya Pertama, akan menimbulkan guncangan yang cukup kencang Aduh, perutku terguncang Hal ini tentu bisa berpengaruh pada bangunan di sekitarnya Anda yang memancang, rumah kami terguncang Sangat beresiko Kecuali kalau Anda tidak peduli dengan tetangga Anjir, kok goyang-goyang ini? Sebenarnya bisa sih Tidak terlalu terguncang Jika Anda menggunakan sistem hidrolik Jadi dipres gitu Untuk memasukkan tiang panjang ke dalam bumi Tentu perlu alat yang akan memalu Kalau tidak mau mendatangkan alat berat Silahkan tumbuk saja sendiri Dan ternyata bisa kok pakai tenaga manusia Waduh, saking beratnya beban yang mereka pikul Sampai-sampai bisa mendorong masuk tiang panjang Selanjutnya, pihak yang bersangkutan akan kesulitan menentukan jumlah tiang panjang Karena kekerasan tanah kadang tidak sama Dan tiang panjang akan terus dimasukkan sampai mendapatkan tanah yang keras Kalau perlu tiangnya kita sambung lagi Sampai tembus tuh bumi Mau memancang di dasar laut juga bisa Asalkan ada kemauan, pasti ada jalan Lihat aja sendiri tuh caranya Jadi begitulah caranya yang saya bisa bawakan secara sederhana Agar bisa dipahami secara umum Kalau masih belum tahu, silahkan cari tahu aja sendiri Kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi Terima kasih Burung-burung apa yang paling mahal? Burung hantu Tapi kalian beli sama hantu-hantu kan Burung-burung apa yang paling mahal Burung-burung apa yang paling mahal